Ada kemungkinan 87% kalau kamu pernah ngelakuin puasa. Ya, itu katanya Google sih. Tapi meskipun aku orang Hindu, aku ini nggak pernah sekalipun ngelakuin puasa Ramadan seumur hidup. Jadi hari ini, aku mau coba puasa selama 24 jam. Tapi jujur sepanjang puasa. Aku ini nggak ekspek kalau ternyata puasa itu sesulit ini ya. Gila, tenggorokannya beneran koreng banget, guys. Oke, oke, bukannya aku benci sama puasa ya. Malah, sebenarnya aku dari kecil itu selalu penasaran sama yang namanya puasa. Tapi, aku ini kan dibesarin di keluarga Kristen. Makanya nggak pernah tahu puasa itu ngapain, ngelakuinnya gimana. Bahkan, sepertinya puasa Ramadan itu apa sih? Jadi untungnya, aku langsung tanya ke satu orang kenalanku yang menurutku ekspert dalam hal-hal gini ya. Oke, guys. Jadi aku udah nanya editorku. Sepertinya puasa itu apa gitu kan? Aku nggak beneran no idea. And then dia beneran jawab. Jawabnya kayak gini, nomor 1. Tidur agak sorean biar bisa bangun sahur. Oke, agak sorean itu kapan dan sahur itu apa gitu ya? Oh, ini nih. Nomor 2. Sahur itu bangunnya 1 jam sebelum azan subuh. Azan atau adzan ya? Bisa dicek di Google adzan subuh Taiwan jam berapa, tinggal kurangin 1 jam. Terus kamu makan, minum, terserah yang nggak ada aturan spesifik. Yang penting nilai gizinya seimbang. Oke, seems easy enough. Jadi kita cari azan Taiwan jam berapa, terus kita kurangin 1 jam gitu ya. Cari azan Taiwan dulu aja ya. Oke, harusnya ini ya. Jam 4.52. Jadi kalau jam 4.52, maksudnya sahur aku bangun jam 4 gitu ya. Jam 3.52 kan? Terus aku makan-makan dulu. Oke, seems good enough. 4. Biasanya biar kita nggak kelewat waktu azan, makan sahur itu maksimal sampai 10 menit sebelum azan. Tapi, aku bisa nggak ya bangun jam 4? Ngawur. Silah. Kalian tiap tahun bangun jam 4. Selama sebulan, guys. Gila, gila. Bisa ya? Gimana caranya? Oke, oke. Terus gimana lagi? Setelah waktu azan subuh udah nggak boleh, makan, minum sama emosi berlebihan. Kayak meso, marah-marahan, nafsu. Pokoknya harus sabar. Zen mode gitu. Oh, berarti kalian kalau puasa nggak boleh marah-marah, nafsu gitu ya? Tapi nafsu ini maksudnya apa? Nafsu makan tak? Nafsu kayak sahur. Oke, harusnya bisa lah ya. Ya, semoga bisa. Terus apa ini? Nah, han makan, minum, dan emosi. Pokoknya sampai azan maghrib. Kalau di budaya kami, ada istilah takjil. Takjil itu kayak makan makanan dan minum-minuman ringan buat sekedar membatalin puasa. Bisa kayak kurma, jajan, es buah, atau apalah yang ringan-ringan aja pokoknya. Baru abis itu makan makanan beras. Si, berarti setelah azan maghrib kita baru boleh makanan beras. Azan maghrib ini kapan masalahnya ya? Se, aku harus cari dulu. Oh, jam 6. Oke, jam 6. Berarti setelah jam 6 kita boleh makan malam. Menurutku sih nggak, nggak ada sulitnya. Tapi kadang-kadang nggak tahu ya, realita ini kadang-kadang nggak segampang itu ya, guys. Kita nggak bisa kayak, waduh, terus nanti tiba-tiba aku kehausan atau gimana gitu. Jadi sekarang misi pertama aku. Cari azan Taiwan dulu, terus kurangin sejam, terus bikin alarm sahur. Oke, kita save. Waduh. Masalah yang aku punya ya. Kamu tahu aku biasa bangun itu jam mentok-mentok pagi banget itu jam 9 itu pagi banget itu aku. Dan ini, aku harus bangun jam 4. Gila. Aku jujur nggak tahu kalian gimana sebulan straight bangun jam 4 itu gimana gitu loh. Waduh. Ya itu masalah untuk besok deh, kita lihat besok aja gimana. Doakan guys, doakan supaya berhasil puasa sehari. Tapi, seharusnya kalau kamu udah tahu harus bangun jam 3.52. Tidak, harusnya lebih pagi kan supaya kamu bisa bangun. Tapi malamnya, aku ternyata diajak temanku makan-makan di luar. Ya jujur, makanannya memang enak sih. Tapi masalahnya, mata aku ini terbawa arus dan nggak lihat jam. Jadi aku baru balik rumah, tiba-tiba udah jam segini. Biasanya kau harus jujur sesuatu. Aku baru pulang jam 12.01. Aduh. Berarti ya, aku cuma bisa tidur selama... Ya kurang lebih 3 jam. Aduh, mau ngantuk deh. Akhirnya aku tidur dulu ya. Kita ketemuan besok. Ya bukan besok sih, ketemuan 3 jam lagi sih. Jadi aku langsung tidur secepetnya. Ya, secepetnya maksudku scroll TikTok 30 menit dulu sampe mataku berat terus tutup ya. Aduh, otakku ini kecanduan bastis. Jujur aku ternyata cuma dapet tidur 1-2 jam aja. Jadi mata aku aja cuma kebuka setengah. Bahkan kepala aku ini kayak ada yang mute-mute dari belakang. Kemarin mungkin cuma bisa ditur kayak 2-1 sampe 2 jam doang. Habis gitu tiba-tiba udah bangun. Tiba-tiba alarm. Gila. Perasaannya tuh mata baru tutup. Tiba-tiba udah ada yang bangunin gitu loh. Belum lagi nanti aku sekolah. Terus aku ada call sama temen. Nah, itu nantilah. Yang penting kita sekarang harus nyari makan. Habis gitu sahur kan. And diluar itu lumayan dikit. So, I gotta bring a jacket. Tapi sekarang aku udah harus cepet-cepet cari makan untuk sahur. Belum lagi. Ternyata sekarang ini 18 derajat. Jadi bayangin aja badanmu yang baru bangun biasanya kan sensitif. Terus ini langsung kena 18 derajat, mak. Jadi aku tetep usahain gerak. Dan memang sih aku akhirnya keluar kamar sambil setengah hampir mati hipotermia ya. Sebenernya feelingku ini wane sih, guys. Aku ini kayak pingin coba puasa, campur ngantuk, campur excited, campur berenergi. Campur aduk semua sama feelingku. Gak wane lagi kan. Kayak cewek lagi, PM. Eh, kayak bercanda ya. Tapi aku langsung inget sesuatu hal yang lumayan mengerikan. Di Taiwan, takkanan aja jam 8 itu udah pada tutup semua. Bayangin sekarang jam 4 pagi, aku mau makan apa? Tapi aku tetep coba keluar. Siapa tau masih ada satu yang buka gitu kan. Tapi malah ini yang aku temuin. Sudah kali sih, ngeri banget guys. Gila, ngeri, ngeri. Kayak aku ini jalan di kota kematian gitu loh. Jam 4 di sini kayak gak ada kehidupan sama sekali. Aku juga baru keinget, semua restoran di sini tuh tutup. Jadi aku sekarang bego ini mau makan apa ini? Gila, aku ini beneran kayak manusia satu-satunya yang bangun jam 4 loh di sini. That's crazy, man. Jalanannya ternyata kosong oblong. Bahkan satu jiwa manusia jalan aja. Aku gak kelihatan. Ini perempatan biasanya penuh sama orang. Ini gak ada orang sama sekali, satu pun gak ada. Gila. Wah, merupakan aku bisa jalan di perempatan gini ya. Gila sih kayak gak ada apa-apa soalnya. Aku beneran, aku beneran berdiri kayak di perempatan. Kayak orang gila. Ini pikirnya orang apa ini? Bawa HP. Habis gitu jalan-jalan di perempatan kayak orang gila. Gila guys. Ngeri banget deh tapi. Beneran kayak film horror gitu loh. Bulu godok bisa berdiri semua ini aku. Gak lah, gak lah. Pas, pas, pas. Ada Tuhan Yesus ya. Ada Tuhan Yesus menyertai kamu. Tuhan Yesus tidak berubah. Untuknya sih setelah aku jalan lumayan jauh dari kos. Aku keliatan kok masih ada satu tempat ini terang-terang dari kejauhan. Jadi aku langsung jalan cepet-cepet ke sana dan aku datengin. Ternyata 7-Elevennya yang di sini untungnya buka 24 jam. Jadi aku langsung masuk. Oh my gosh. Aku keliatan orang untuk pertama kalinya. Guys, gila. Nah, kalau kamu ingat editorku yang namanya Yusuf itu by the way. Ngomong kalau kita harus ngambil makanan yang nilai gizinya seimbang kan. Kayak ya ada karbo, protein, serat, vitamin, DLL. Guys, apa lagi? Aku ingat editorku bilang ke aku kalau kita itu harus nyari asupan yang bernutrisi kan katanya. Supaya nanti kita bisa melewati puasanya dengan selamat ya. Semoga nggak terjadi apa-apa ya. Semoga aku ya nggak tahu. So, I'm just like choosing something that I think is a bit more protein, more fat, more fiber. That's what I mean, man. Masalahnya, ini namanya 7-Eleven. Makanan ultra-processed food, semuanya fast food, junk food. Jadi aku tetap nyari makanan yang bisa memenuhi tubuhku selama 14 jam ke depan sebisa mungkin. Aku baru ketemu sesuatu yang wowur. Ada ini, Rek. Oh my gosh. Waduh, gila sih ini. Kamu tahu ini? Ini makanan terenak di 7-Eleven. Menurutku ya? Menurutku, di 7-Eleven Taiwan ya? Oke, it sounds weird. Tapi jujur ini paling enak. Namanya bagel. Emang aneh sih, tapi... Bro, trust me, man. This is so good. Oke guys, ini satu tip kecil untuk kamu ya. Ini sebenarnya cuma scam-scam ini. CA, CA, blablabla. Ini menurutku lumayan scam. Kamu tahu yang paling bagus dari semua ini apa sebenarnya? Yang ini guys. Ini tuh soy bean without sugar. Jadi no sugar. Jadi beneran cuma soy bean semua. Aku kan ingat gym ya. Proteinnya 19 gram. Gila. Jadi aku ketemunya ini. Pertama, susu kacang gedelai, spaghetti bolognese, sama bagel ini. Tapi sambil nunggu, kasirnya tiba-tiba ngilang. Oke, kemana ini? Kok ilang? Aku kelihatin sesuatu di sudut mataku. Uh, telur ini juga boleh. Aku langsung ambil 2 telur coklat ini, terus aku bayar pakai uang. Soalnya sekali lagi, nyuri makanan di sini itu illegal ya, pastis. Nah, aku sebenarnya udah gak suabar banget review makanan sahur. Tapi pas aku jalan-balik pulang, uh, tak pikir ada yang gerak. What the... Gila. Aku kayak hidup sendiri gitu. Masa pokoknya kita kan udah dapet ini, terus bentar lagi kita udah sahur sambil makan 7-11 ya. Kita langsung balik ke apartment ku aja. Aku gak kuat di luar, gila. Dia le, siang gitu seru ya. Tapi malam-malam gini ngawur. Belum lagi pas aku sampe kamar, kelihatannya aku ini keseruan ngomong, sampe tiba-tiba jamnya udah segini. Wih guys, sekarang udah, udah 4.33, gila. Kita harus cepet-cepet makan nih. Mana boleh? Aku jujur, kenapa aku lo ngaper ya, pagi-pagi gini. Oh, baunya enak banget. Aku langsung cepet-cepet campur spagetinnya. Kita campur sampe rata dulu semua, baru kita makan ya, supaya enak dulu baru makan. Jangan cepet-cepet, santai aja, santai aja. Ini namanya, kita menggak enakkan diri untuk keenakan nanti, guys ya. Namanya delayed gratification. Dan pas aku mau cucupin, eh kok cucupin, cicipin. Jujur, aku sangat gak expect sama rasanya. Oh, memang spagetin 7 ini pun saya enak ini. Dari dulu. Atau ini aku yang kelabaran aja. Gila, kayak kejunya tuh kerasa banget. Terus kan ada kayak daging cincangnya, ada di polonisnya. Wow, man, dagingnya tuh kerasa banget, kayak keju-kejunya gitu. Ya, spagarinya 7 out of 10. Sekarang bagelnya. Memang sih keliatannya cantik ya, dan memang sih menurutku secantik doiku. Tapi pas aku liat dalemnya, aku langsung sadar sesuatu. Loh, begini ya? Waduh, aku salah ngambil. Iya, bukan yang leciiro sih nih. Ada dua tipe, aku suka yang satunya. Satunya tuh namanya kayak Mexican cheese gitu. Ada kayak jalapeno, jalapeno. Ah, yaudahlah. Kau lah. And you know what? Meskipun aku salah ambil, bagelnya 6.5 out of 10. Wih, beneran ya? Kamu kayak makan, kamu tau feelingnya ini? Yang kayak, apa? Pink-pink ini ya? Jadi kayak cream cheese mawar. Cream cheese rasa mawar. Sama keju. Tapi pas aku lagi, enak-enak makan telurnya, aku ini tiba-tiba punya ide aneh. Kenapa kok kita gak campur setiga-tiganya ini? Kabur, kabur. Oke ya? Oke, kita harus ngakuin cepet ya. melakukan blunder besar. Jadinya makanan ini aku rating 2 out of 10, men. Gak enak. Udah-udah, pokoknya makan yang seharusnya aja ya, pasti. Jangan ikut-ikut aku. Cream cheese itu gak semestinya dicampur sama telur sama spaghetti. Jangan enak-enaknya kayak aku ya, guys. Tapi jujur, aku udah kelabaran banget. Jadi ini semua makanan ini aku bisa makan. Tapi ya, seenak-enaknya makanannya sama minumannya. Tiba-tiba, keenaan dari makanannya ini mulai budar. Dan aku baru sadar, sesuatu yang hampir bikin aku nangis. Aku orangnya seneng banget nyobain makanan minuman baru. Tapi semuanya ini akan hilang selama 13 jam ke depan. Tahu 2 menit lagi ini aku udah gak boleh minum. Makanan dan minum terakhir yang aku bisa makan 13 jam. Gila ya, 13 jam gak makan, gak minum, rey. Aku takut. Gagal challenge. Habis gitu aku minum, terus aku udah sulit bikin challenge ini. Aku sulit-sulit coba. Habis gitu gagal. Oh, that's life, man. Doain aja ya, kan? Guys, aku sebenarnya masih sisa 1 telur, tapi kita makan terus buka basah, ya. Dan pas aku lagi beres-beres buang sampah, tiba-tiba ada sesuatu yang bunyi. Baru aja selesai minum. Tiba-tiba ada ini. Buka jam 6 lebih, 6 malam. Akhirnya, meskipun aku takut gak berhasil ngelakuin challenge ini dan dicap orang-orang jadi anak gagal, rencanaku sekarang tidur dulu soalnya di pikiranku aku pikir tidur akan membuat semuanya jadi gampang dan ya, harusnya gitu kan, ya kan? Beneran. Ini aku harus tidurnya cepat soalnya besok pagi tuh sebenarnya aku ada janjian kontes sama orang. Oh, guys. Aku masih gak siap, gimana ya? Udah 20 menit aku gak minum gak makan berat jam 5-an lebih. Oke, kita bisa lah ya. Selalu bisa, Bas. Selalu bisa. Sebastian, kamu bisa, oke? Bastis, with the help of Bastis. Sebastian, kamu bisa, oke? Tapi pas aku bangun tidur, sebenarnya pertama-tama aku kerasa seger. Jujur, badanku gak ada kerasa yang aneh-aneh. Malah, biasanya aku kan bangunnya sulit, tapi kali ini langsung mataku itu buka dengan sendirinya. Kamu mau tau ceritain lucu? Biasa aku bangun kan di sebelahku ini ada botol yang metal itu. Terus aku langsung ambil, jadi alarm bunyi aku ambil botol metal, buka, minum kan. Aku baru bangun. Jadi tadi pas alarm, aku kan kebiasaan. Ambil, aku kerabak-kerabak gitu, kayak, kok gak ada apa-apa ya? Aku baru ingat, oh iya rey, aku puasa rey. Ya lucu dan sedih lah ya. Tapi setelah 10 menit bangun, sensasiku kan mulai kembali semua ke aku. Dan tiba-tiba aku baru kerasa sesuatu yang aneh. Tapi jujur ada sesuatu yang lumayan parah. Setelah aku bangun, aku itu langsung rasa tegoroanku kering banget. Kayak beneran, apa ya? Kamu pernah gak? Saking keringnya itu sampe lidahmu itu jadi jemek-jemek gitu loh. Lidahmu jadi kayak jelly gitu, kayak saking keringnya. Abis gitu, aku batuk-batuk, terus ngoronganku kering banget. Kayak gurun, kayak sahara gitu lah. Tubuhku ini tiba-tiba minta-minta air, padahal aku baru minum 5 jam yang lalu. Tapi aku ini kan kepikiran terus. Aduh, aku gak bisa minum 7 jam lagi, rey. Sejur aku gak tau ya, kalau kamu lagi puasa itu gini atau enggak, yang bagian kalian yang puasa. Sampai aku ini kan udah wahus. Nah, kalau kamu udah wahus banget itu pikiran untuk minum terus gitu. Kayak ini ya, di depanku ini ada minum kan. Di pikiran gue itu kayak udah minum aja, gak ada yang tau kok. Dengan rahasia, kamu secretly drink behind the camera, behind the scenes gitu kan. Nah, masalahnya dengan itu, pertama, untuk aku sendiri kan pasti gak genuine. Kedua, maksud aku bohongin. Kan ya, ngawur kan. Dan ketiga, aku baru ingat, poinnya puasa. Itu kan, kita memendam nafsu. Keinginan-keinginan duniawi ya. Memang sih, ada keinginan ya, tapi pas keinginannya muncul, apa yang kamu lakukan dengan keinginan itu? Ini loh baru jam 11.36. Tapi aku udah sehau sini. Masih ada 6 jam setengah lagi untuk minum. Tapi aku udah sehau sini. Aku udah ngulangin 20 kali. Kalian itu tiap hari selama sebulan, tiap tahun kayak gini tuh, gimana gitu loh. Gila, gila. Kayak parah, kayak parah gitu loh. Nah, menurutku pemikiran ini yang mulai bermain di kepala aku. Jadi aku lihat air aja sambil bikin nangis. Aku baru sadar kalau ternyata air ini memang sesuatu yang kita kayak minum terus ya. Tanpa air ini kayak beneran gak bisa hidup ya. Aku selama ini, air ini tak anggap sesuatu yang aku take for granted gitu. Kayak aku, ya semua orang pasti punya air gitu kan di pikiranku. Tapi gila, aku aja belum minum air dari jam 4. Oh, aduh, kapan aku bisa minum kamu? Guys, aku bikin minum air guys. Gimana ini? Masih 6 jam. Belum lagi selama bersih-bersih kamar, tanganku tuh bisa otomatis ngelakuin ini nih. Aku kan lagi ngisi air untuk persiapan buka ya. Atau hati-hati aku mau bawa. Siapa tahu aku ada apa gitu, kekurangan air sampai kering atau gimana. Untuk emergency gitu. Airnya tumpah. Aneh, tapi aku jadi pingin kayak tak jilat. Nah, nafsu, nafsu. Nafsu ditahan. Tuhan Yesus tidak berubah. Tapi meskipun aku berhasil menjauhkan tanganku dari botol supaya gak gerak-gerak sendiri, aku taruh di tempat yang jauh-jauh dari aku aja. Ini aku taruh di sini. Oke. Gila. Menurutku, kalau gini terus kan lama-lama ya aku gak kuat dan akhirnya aku minum. Jadi daripada aku gagal puasa, aku langsung minta tips ke editorku Yusuf lah. Kamu tahu gak? Aku kan udah nanya editorku. Bro, misalnya aku lagi puasa, kamu menangani house gimana? Aku kan buatu-buatu. Terus dia jawabnya kayak gini. Hahaha, kalau aku biasanya. Satu, mandi. Oke, mandi. Iya, aku belum mandi sih kalau dipikir-pikir. Terus belum buka puasa, aku mandi ya? Dua, tidur. Ya, aku udah tidur. Tadi jam 11 aja baru bangun ya. Tapi kelihatannya kok percuma. Tambah kering. Tiga, dipakai kerja, jadi fokusnya teralihkan. Nah, ini loh. Jadi, aku gak boleh males-males. Aku harus dipakai kerja fokusnya. Nanti aku kelas, aku tak kerjain tugas atau apa gitu aja deh. Supaya lebih enak. Sama ngadem di ruangan ber-AC. Juga bikin lupa house. Oke, pinter bro. Kita coba strategi nih. Siap, siap, siap. Ya, semoga berhasil ya. Jadi, karena Yusuf ngomong ke aku, coba kerja aja, alihkan fokus, yaudah, aku langsung siap-siap ke kelas. Aku sebenarnya udah pingin bolos kelas ini, tapi ya, kalau bolos kelas, berarti kan aku gak melawan nafsu ya. Terus juga tidur terus untuk apa ya, kan? Gak, gak produktif gitu. Aku merasa gak produktif, rek, seharian ini. Cuman tadi, tadi pagi makan, habis gitu tidur. Udah, terus numpahin air. Udah itu kehidupanku hari ini. Belum kerja apa-apa, gila. 1.15. Berarti berapa lagi? 5 jam 45 menit lagi. Let's just go to class, man. Tapi pas perjalanan kesana, kok anehnya sepi banget ya, gak ada murid yang lain. Ternyata, pas ketemu temen indoku yang disana, aku sadar kalau mungkin puasa ini mulai ada efeknya ke aku. Aku ini ya lupa jadwal ya. Aku mungkin gak fokus atau gimana. Kelasnya tuh ternyata masih jam 2. Sekarang, masih jam 1.24. Jadi aku kelihatannya mau nunggu di area-area sini dulu. Nggak tau lah apa ya, merjain tugas atau gimana gitu. Habis gitu, baru aku kelas. Kita duduk sini aja lah. Tapi pas aku lagi kerjain tugas ya, ada hal teraneh yang aku gak akan pernah expect terjadi. Biasanya tuh aku minim-minim 45 menit sampai sejam itu baru nyelesain 1. Tapi di 20 menit udah selesai, terus hasilnya aku bagus banget menurutku. Which is kind of weird, man. Wow. Meskipun aku udah gak makan, minum hampir 10 jam, sampai tenggoraanku ini kering, ngerjain tugas itu bisa jadi fokus banget. Kayak pikiran itu jernih banget, gak ada suara-suara yang biasanya ganggu-ganggu aku, dan tiba-tiba aja udah jam kelas. Apakah mungkin ini gara-gara puasa, kayak mainnya lebih clear atau gimana, terus gak kepikiran nafsu, gak kepikiran cewek pacar atau gak ya, bercanda. Dan juga, kalau kerja itu, KT Editorku bener sih. Pas aku kerja itu, aku gak kepikiran sama houseku sama sekali, sampai selesai kerja, baru aku kayak, oh iya, aku ternyata house ya. Ternyata tenggoraanku ini kering dan memerlukan H2O ya. Gitu kan. Udah jam 20.07, dan kelasku itu jam 20.10. Jadi, let's go to class, oke? Tapi pas perjalanan ke kelas, aku baru ingat sesuatu juga. Ini kelas kan dari jam 2 sampe 5. 3 jam. Tapi ini, salah satu kelas yang memang sih gampang. Tapi sangking gampangnya, itu sama kayak kamu diajarin matematika basic tambah-tambahan. Gampang sih, gampang kan? Tapi pasti kamu lama-lama ya bosen, terus pingin ngomong ke gurunya, Pak, boleh izin ke toilet ya? Terus kamu diizinan toilet, tapi sebenarnya kamu gak ke toilet, soalnya kamu malah escape dari kelas. Oke, oke, oke. Jujur, seboring-boringnya. Aku ya tetap ngelakuin sebisanya untuk gak tidur lah. Ya, meskipun artinya aku cuma dengerin 10 menit pertama, terus main HP, sama ngomong-ngomong sama temen untuk next 2 jam 50 menit ya. Puasa? Puasa? Ya, kamu ingin buat puasa? Tidak. Aku buat puasa, Apa yang puasa? Pasti, bro. Ya, saya buat ini untuk kultur, Anda tahu? Kepalian pengalaman. Ini contoh temen yang buruk gini, guys, ya. Orang lagi puasa, dia minum depanku, ya, guys. Nakal, nakal. Nah, sebenarnya kelasnya ini 20 menit lagi udah selesai. Tapi tiba-tiba, aku kerasa kayak ada yang narik kelopak mataku ke bawah, sampai aku tuh hampir ketiduran ada 5 kali mungkin. Untungnya sih, kelasnya akhirnya selesai, terus aku langsung cepat-cepat keluar, supaya bisa nafas pakai udara seger lagi. Jujur, kelasnya itu boring banget. Tapi bukan itu poinnya. Pasti ini sebelum habisnya kelas, ya. 20 menit lagi habiskan kelasnya. Tiba-tiba di kepalaku, di belakangnya mataku tuh udah sakit. Nyut, 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 gitu. Wih. Habis itu aku langsung hilang semua fokusku udah. Dari sana aku kayak udah mulai ketiduran dan lain-lain, terus aku kerasa haus. Habis itu aku kayak lapar tiba-tiba. Gila sih. Wah, duh. Buka puasa ini 1 jam lagi. Aku nggak tahu ya. Aku malah hilang harapan, guys. Sebeneran. 1 jam lagi yuk, ayo. Nah, sekarang kan udah jam 5. Jadi rencana aku sebenernya pulang rumah dan titur aja sampai jam 6 gitu kan. Kayak muantuk. Habis itu nggak fokus. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, emang banget ya? Cuma nutup mata sampai buka puasa yang seharusnya aku rayain sama temen-temenku dan menjadi waktu yang spesial gitu kan. Jadi aku putusin untuk ngelakuin sesuatu. Gimana kalau kita jalan aja lah? Jalan sampai kita buka puasa gimana? Aku udah nyiapin di tas ya. Terus, aku nggak bawa air ini. Soalnya nanti aku mau ada rencana spesial. Aku butler dari 14 jam yang lalu supaya nanti aku makan pas buka puasa ya. Jujur, memang jalan ini bisa lebih membuka mata lah. Dan memang sih sejuk. Tapi pas lagi jalan, aku kerasa ada sesuatu yang aneh sama tubuhku. Pas aku jalan gini, houseku tuh bisa hilang semua. Hilang semua, aku nggak merasa house sama sekali. Which is like, aku nggak tahu sainsnya itu gimana. Tapi guys, wih, mataku ini nguantuk tiba-tiba. Kayak mau tidur terus gitu. Jadi aku jalan ya. Jalan dikit. Jalan dikit. Nah, sekarang udah 20 menit sebelum puasa. Dan sepertinya rencana aku ini cuma nikmatin matahari terbenam sambil diliatin murid-murid kayak orang gila gitu kan. Tapi, aku tiba-tiba inget kalau Yusuf ini kan ngomong kalau di tradisi muslim, biasa sebelum puasa ada yang namanya takjil. Jadi, aku sebenarnya mau nyari takjil. Sampai, di perjalananku, aku tiba-tiba ketemu satu hewan ini. Ya, kita namain aja Danny. Dan aku sebenarnya mau ngajak dia buka puasa. Tapi, kelihatannya dia juga udah nggak kuat. Bentar lagi mau makan ikan. kita akan mengingatmu, Danny. Tapi sekarang dilema aku. Taiwan ini kan negara yang nggak beragama. Jadi, nemuin takjil itu mau gimana? Di sini kan terkenal minuman-minumannya. Jadi ya, aku liatannya beli minuman aja. Beli kayak ginian loh. Tapi, pas aku lakuin nunggu minumannya, bosnya ini tiba-tiba ngomong ke aku, dan dia ngasih aku ini juga. Wah, memang bos terbaik. Jadi aku harus cepat-cepat tinggi. Bosnya baik banget loh. Nasih aku kayak permain gratis gitu. Mungkin dia tahu kayak aku puasa gitu ya. Kayak muka aku pucat-pucat, aku ajak mereka. Tapi aku belum putusin mau aja kenapa. Saya dimana? Wah, ini dia guys tempat makanannya. Udah rame sama orang. Dan lucunya ya, pas aku di sana, by coincidence, aku ketemu kameramenku sama temenku dari Honduras ini. Yo bro, you wanna eat with us? Just sit, sit, sit. Temen-temenku tiba-tiba datang semua. Kok ketemuan di sini semua sih? Jujur, momen-momen sebelum buka puasa ini penuh dengan emosi yang campur-campur. Soalnya aku udah cuape, mataku udah mau nutup, energiku udah hilang semua. Tapi aku juga lapar dan akhirnya setelah 14 jam menahan diri, gak makan, dan gak minum, ini yang terjadi. Dan jujur, di titik ini mulutku itu udah kuwaring. Tenggorokanku udah gak ada cairannya sama sekali sampai ababku itu baunya kayak telur busuk. Jadi aku langsung cobros minuman. Minum pertama setelah 14 jam gak minum ya? Wow, man. No. Oh, lumayan speechless aku. Gila. Mau apa dia? Biasanya padahal minum ini ya? Aku kayak biasa aja. Tapi kalau udah 14 jam gak minum. Terus minum ini ya? Rasanya tuh kayak, wih, kayak kehidupannya tuh kembali ke hidupmu. Gila-gila. Wow, telurku dari 14 jam yang lalu. Ini lumayan sentimental ya? Sujur lagi, telurnya di tanganku udah dingin banget. Tapi kita coba aja. Dingin banget ya? Rasa kayak telur yang udah sehari lalu di kondok sih memang. Tapi suh dingin-dinginnya ini aku luwabur. Jadi ini juga wain. Tapi sebenernya yang bikin aku paling kaget. Aku ini gak ekspek banget kalau makanan ini ternyata juga selengkap ini. Sayur ini rasanya bisa jadi enak banget. Perlaku biasanya gak terlalu suka sayur-sayur kayak gini ya? Oh, gila. Enak banget. Enggak bayangin aja. Lu buka puasa pakai makanan Jepang, katsu, ada telurnya, ada sausnya. Wow, rasanya itu kayak pusingku itu hilang, semuanya hilang gitu loh. Langsung weno bilang, energinya balik semua. Gila. Ini cuman aku atau kalian memang juga kayak gini ya biasanya. Aku rasa hari ini tuh bisa pas banget untuk aku puasa gitu loh. Tapi setelah makan, aku ya pastinya kan gak lupa untuk terima kasih ke orang yang pertama-tama sebenernya bantu aku untuk bisa ngelakuin semua puasa ini. Jadi aku langsung WA Yusuf, editorku. Jadi aku udah chat. Yusuf, thank you tips-tipsnya yo. Aku akhirnya udah berhasil puasa seharian. Awan bilang, aku gak bayangin bro, kamu bisa ngelakuin ini 30 kali ya. Terlalu kuat kamu. Setiap bilang, udah latihan dari kecil bro. Dulu awal-awal ya sering batal. Dan lumayan bro. Buat target diet juga sebulan.